ya oke masuk nah ini ukurannya segini ya jadi untuk kambing misalnya kepalanya nongol di sini misalnya misalnya di sini nah segini ya jadi ini cocok untuk pejantan untuk domba hias ya monggo para pemirsa jika butuh pejantan yang untuk kawiran ini misalnya contoh misalnya di ini contoh misalnya oke teman-teman nih akan kami perlihatkan bahwa ini benar-benar kandang praktis bisa digotong bisa dipindah-pindah ini ya ini bisa dipindahin ya nah nah depan-depan nggak apa-apa ini depan ke depan nah ini ya pemirsa teman-teman ini bisa dipindah dan ini sangat praktis banget ya nah nah ini bisa dipindah oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kandang amin pertebel pemirsa semoga teman-teman dan pemirsa puasanya hari ini lancar ya dan semoga kedepan bisa lancar sampai akhir bulan romantian amin kepada siang hari ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman dan pemirsa bahwa ini kandang simple banget ini kandang sangat praktis dan bisa dipindah tempatkan serta bisa dipindah-pindah ini teman-teman nah ini lahannya cocok untuk lahan yang sempit ya soalnya ini ukurannya kemarin udah saya review sejenak ya sedikit sebelum jadi dan ini saya ulangi untuk review sebelumnya kan ini 60 cm ya sama ukurannya 60 cm dan yang kebelakang itu 120 karena tambahan tiang sekitar 130-an lah ini ada tiang dua tiang jadi 130-an dan untuk tingginya 120 cm ya teman-teman nah ini 120 cm kalau untuk kaki-kakinya itu sekitar 30-an 30 cm ya sesuai dengan permintaan pemasan pokoknya nah ini udah sesuai banget dengan permintaan pemasan mungkin saya kurang tahu konsepnya seperti apa ini tapi mungkin ini untuk domba hias atau kambing hias ataupun untuk menyesuaikan lokasi tempat lokasi mungkin ya mungkin ya seperti itu teman-teman tapi ya seberapapun keinginan pemirsa atau pemasan kandang ya kita buatkan ya walaupun kandangnya seperti lebih kecil ini juga kita kami buatkan yang penting di bussen dan di order kandangnya ya oke kita akan memperlihatkan ini kandangnya bisa di pindah-pindah dan bisa di praktis ya jadi ini ya nanti bentar ada anak-anak kandang ya nyoba ya ini oke pemirsa oke teman-teman nih akan kami perlihatkan bahwa ini benar-benar kandang praktis bisa digotong bisa dipindah-pindah mungkin bagi teman-teman yang untuk apa kontes kandang kontes ya untuk kambing kontes ataupun untuk kambing hias bisa cocok banget ini ya jadi selain ini kandangnya simpel juga memperindah dan mempersimpel coba empat nah ini bisa diangkat dengan orang empat nah seperti ini sing pelantangan ngisar mas pelantangan sebelah ngisari Oh iya ya oke oke ini ya kita bisa lihat dan teman-teman bisa memelihat sendiri ya ini bahkan bahwa kandangnya ini bisa dipindah-pindah ya ini oke hitung hitung satu dua nah ini ya ini bisa dipindahin ya nah baduk-baduk nah nah depan pindah-depan nggak apa-apa ini coba ke depan nah ini ya pemirsa teman-teman ini bisa dipindah dan ini sangat praktis banget ya nah nah ini bisa dipindah oke ya Nah udah udah ini bisa dipindah ya guys ya sip nah coba dimasuk bentar sih coba nyoba ben pemirsa tahu ya pemirsa tahu jadi ukurannya ini masuklah masuk bentara coba masuk nah ya oke masuk nah ini ukurannya segini ya jadi untuk kambing misalnya kepalanya nongol di sini misalnya misalnya disini ini untuk kami ukurannya segini nih nah yuk coba coba disini kan untuk kambing Pak contoh di contoh di nah segini ya jadi ini cocok untuk pejantan untuk domba yas ya monggo para pemirsa jika butuh pejantan yang untuk bekar kawinan ya ini misalnya contoh misalnya di ini contoh misalnya ini masih lajang dan monggo untuk pacakan bisa ini misalnya ya ini untuk pejantan tempatan ya untuk domba hias atau kambing hias bisa ya ini teman-teman ini cocok banget dan bisa dipindah-pindah serta sangat praktis ya Nah oke seperti ini ya Nah ini oke monggo bagi teman-teman sekali lagi yang ingin pesen kandang silahkan langsung hubungi nomor WhatsApp kami ya di 0856-4348-5629 atau nanti mungkin teman-teman jika ingin konsultasi juga bisa ya masalah perkandangan seberapa ukurannya model apa yang cocok dan bagaimana penggunaannya dan kehunyaannya seperti apa silahkan langsung konsultasi di nomor WhatsApp kami ya nanti Insya Allah akan kami bales Oke Nah untuk selanjutnya pengiriman kandangnya ini ke Purwakarta dan ke Sumedang ya ini ke Sumedang yang kemarin sudah saya videokan kandangnya ini Insya Allah nanti siang hari ini mau dibongkar dan mau dicet ya mau dibongkar dan mau dicet nanti dilapisi obat anti rayap nah ini mau dikirim ke Sumedang itu ke Purwakarta dan ini ke Indramayu ya Indramayu Oke mungkin sekian dulu ya dari saya jika teman-teman ada percayaan atau mungkin pengen konsultasi ya saya bisa nanti dia WhatsApp ya atau mungkin bagi teman-teman yang ingin melihat review kandang ataupun pemasangan kandang ataupun untuk melihat bahan baku kandang bisa nanti di cek di channel YouTube kandang kambing portable ataupun fanspec Facebook di kandang kambing dan gasibo portable ataupun Instagram kandang kambing portable ya nanti bisa melihat seperti apa yang sampel mungkin teman-teman yang ingin lihat itu banyak disana Oke mungkin sementara seperti itu dulu ya ya Oke kita sambung lagi setelah kandangnya Insya Allah dipasang Insya Allah kalau enggak ada halangan akan kami review sampai sana Oke terima kasih udah menyaksikan videonya saya Zaki Ahmad mohon undur diri dan mohon pamit bila banyak salah kata saya mohon maaf Bilahi Taufiq walidai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kandang-wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati